Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di live Instagram dan juga Facebookku Sebentar lagi aku akan memulai sebuah dongeng Yang berjudul Nituung Kuni Ada sebuah cerita Cerita seorang Beboto Beboto, tukang sabung ayam Beboto ini bernama Ipuda Ipuda kerjanya metajen saja Sabung ayam saja, setiap hari, setiap hari tiada hari tanpa ayam Pagi hari mengelus ayam, siang hari bercengkrama dengan ayam Malam hari sebelum tidur, ayam, 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 ayam dan ayam saja Hidup Ipuda Hanya dia isi dengan memelihara ayam Memanjakan ayam Padahal dia hidup bersama istrinya Istrinya bernama Luhwayan Jadi diceritakan awalnya Ipuda ini Hanya memelihara dua ekor ayam Tapi lama-kelamaan karena saking cintanya dengan ayam Pertambah satu, satu, dua, tiga, empat, sepuluh, dua puluh, sampai ratusan ayam Ratusan ayam yang dipelihara Dan bisa dibayangkan Bagaimana susahnya memelihara ratusan ayam itu Membersihkan ayam Memberi makan ayam Membersihkannya lagi Memberi makan, bersihkan kotoran Begitu seterusnya Dan tentu yang direpotkan adalah siapa Kalau bukan istrinya Luhwayan Istri dari si Puda inilah Yang kesusahan memelihara ayam itu Apalagi di tengah kondisinya dia sekarang sedang hamil besar Tidak bisa dibayangkan bagaimana letihnya dia Singkat cerita Ipuda akan pergi Ke Den Bukit Sebelum dia pergi dia berpesan pada istrinya Sebelum dia pergi Dia berpesan pada istrinya Seperti ini Eh Luhwayan Besok aku akan pergi jauh Jauh sekali Dan aku tidak tahu Kapan aku akan kembali Aku lihat-lihat Perutmu sudah semakin besar Hmm Kalau aku pergi lama Berarti kemungkinan Kemungkinan anak ini akan lahir Sebelum aku pulang Iya Kau sudah tahu kan Kau harusnya sudah tidak perlu diberitahu lagi Kalau seandainya nanti Anak ini lahir Dan Dan ternyata Perempuan Perempuan Jangan biarkan dia hidup Jangan biarkan dia hidup Sedetik pun Tahu Apa yang harus kau lakukan Kau ambil dia Kau cincang 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 Semua badannya sampai habis Dan Kau harus Memberikan Potongan-potongan Daging manusia itu Kepada ayam Ayamku Mengerti Mengerti loh Wayan Enggak beli Enggak Begitu Loh Wayan sama sekali Tidak berani untuk membantah Perkataan suaminya Ibu dah terlalu galak Untuk Loh Wayan Dan Loh Wayan Tidak punya kuasa apapun Untuk menentangnya Karena Perempuan Di mata Ipuda Sama sekali Tidak memiliki Nilai Sedet Sekecil Ini pun Tidak Lalu ketika Loh Wayan Hanya bisa Mengiakan Pesan dari Suaminya itu Dia membiarkan Puda berangkat Keden Bukit Puda berangkat Membawa Serta Ayam Kesayangannya Seperti biasa Hanya untuk Diadu Diadu Mendapat uang Diadu lagi Mendapat uang Begitu seterusnya Sampai kapan Tidak Tidak ada Yang tahu Tidak ada Yang tahu Sampai kapan Ipuda Akan bertahan Dengan hobinya Itu Kecintaan Yang terlalu Berlebihan Dan singkat Cerita Si Puda Sudah pergi Keden Bukit Selama Berhari-hari Selama Berhari-hari Itu pula Istrinya Lowayan Kebingungan Di rumah Apa yang harus Kulakukan Anakku sebentar Lagi lahir Tapi Tapi apa Yang harus aku lakukan Jika yang lahir Adalah perempuan Kengkenang Jani Carani Kalau aku bunuh Anak ini Aku cincang Dan aku berikan Kepada ayam Tidak mungkin Tidak mungkin Aku bisa melakukan itu Hanya orang gila Hanya orang gila Yang bisa melakukan itu Pada anaknya sendiri Hanya orang gila Yang bisa Melakukan itu Aku tidak bisa Aku tidak bisa Aku tidak bisa Bukan Ya Tuhan Berikan Aku petunjuk Berikan Aku petunjuk Aku petunjuk Agar aku Tidak menjadi Pembunuh Begitu kegilisahan Dari Luwayan Dia bingung Memikirkan Apa yang harus Dia lakukan Anak Yang dia kandung Harus dibunuh Tidak mungkin Lalu di tengah Kegelisahannya itu Dia masih terus Berpikir Berpikir Apa yang harus Aku lakukan Apa yang harus Aku lakukan Sampai akhirnya Dia mendapatkan Satu titik Ya Kalau ternyata Anak ini Lahir perempuan Aku tahu Aku tidak akan Membunuhnya Tapi aku harus Membawanya kemana Aku tahu Ya Aku tahu Akhirnya Dia mendapatkan Satu ide Untuk menyelamatkan Anaknya Jika Jika ternyata Benar Anak yang lahir itu Adalah perempuan Luwayan Akan menitipkan Anak itu Kepada Neneknya Ya Neneknya Pasti akan bisa Menyelamatkan Luwayan Dan juga Anaknya Begitu yang ada Di pikirannya Dan akhirnya Benar saja Baru beberapa hari Ternyata Luwayan Melahirkan Dan 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 Iya Anak itu Perempuan 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 Tanpa pikir panjang lagi Luwayan Segera Membandikan Anak itu Lalu membawanya Ke rumah Ibunya Tentu 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 dengan Perasaan sedih Anak yang baru Dilahirkan Terpaksa harus Terpisah Dengannya Bagaimana Rasanya Sedih Jelas Luwayan Luwayan Berjalan Menuju rumah Ibunya Dan Tentu Ibunya Sangat terkejut Luwayan 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 Kenapa Kenapa Anak yang baru Kamu lahirkan Ini Kau bawa Kesini Luwayan Apa yang Terjadi Kenapa 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 Luwayan Begitu Ibunya Bertanya Pada Luwayan Lalu Luwayan Berusaha Menjelaskan Kenime Tiang Mau Menitipkan Anak ini Pada Meme Sebelum Anak ini Lahir Beli Budak Berpesan Pada Tiang Meme Kalau Anak ini Lahir Perempuan Tiang Harus Mencincang Daging Anak ini Lalu Memberikannya Ada Ayam Tapi Tiang Tidak Bisa Meme Tidak Tidak Bisa Tiang Ingin Menyelamatkan Anak Ini Tiang Ingin Anak Ini Tetap Hidu Tiang Tidak Bisa Membunuh Darah 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 Tiang Tidak Bisa Tiang Tiang Meme Yang Merawat Anak Tiang Tiang Tidak Misang Tiang Takut Pada Beli Budak Begitu 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 Jawaban Luhwayan Pada Ibunya Sedih Sekali Terim Sejukurnya Ibunya Luhwayan Bisa mengerti Keadaan itu Dan dia Menyambut dengan Sangat baik Cucunya Baik 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 Kalau begitu Mimi yang akan Merawat anakmu Wayan Tapi Wayan harus ingat Setiap hari Wayan harus kesini Memberikan anakmu Susu Memberikan anakmu bubur Jangan sampai anakmu kehilangan Kasih sayangmu Wayan Mimi Mimi akan merawat Anakmu dengan baik Mimi akan ajari Dia menenun kain Mimi akan berikan dia Kasih sayang Yang luar biasa Seperti kasih sayang Mimi Pada Wayan Begitu kata Neneknya Dan singkat cerita Dirawatlah bayi itu oleh Neneknya Bayi itu tumbuh Dengan sangat luar biasa Sehat Cantik Kulitnya kekuningan Parasnya sangat cantik 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 Seperti ibunya Karena kecantikannya itu Si nenek Mendapatkan sebuah inspirasi Untuk memberi cucunya ini nama Ya Diberilah nama Bayi itu Nituung kuning Nituung kuning Nituung kuning Yang sangat cantik Kulitnya bersih Kekuningan Bersinar Luar biasa Dan tentu Karena didikan Dari neneknya ini Diberilah nama Tungung kuning Tumbuh menjadi Seorang Anak Gadis Yang luar biasa Dia rajin Dia sangat rajin Mengerjakan pekerjaan rumah Bekerja Membantu neneknya Menenun kain Salah satu keahliannya Yang sangat Bisa Diunggulkan Dari si tuung kuning ini Adalah kemampuannya Menenun kain Berbagai macam corak Dan dari sana juga Dia mengais Pundi-pundi kehidupan Karena dia Menjual hasil tenunannya itu Ke pasar Dia jual Ke tetangga Dan seperti itulah Tuung kuning Pertahan hidup Bersama neneknya Dan tentu Masih Dengan Dukungan dari ibunya juga Walaupun tidak bisa Dengan totalitas Tidak bisa bersama-sama Terus 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 Tapi ibunya Selalu mendukung Tentu Tanpa Sepengetahuan Dari Ibuda Ayahnya Ini tuung kuning Dan tanpa terasa Tuung kuning sudah makin besar Ibuda Ibuda kembali Dari dan bukit Kembali dari dan bukit Dan kembali Ke rumahnya Manggil-manggil Lohwayan 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 Tiju Nih nih Saya ada nengok Lohwayan Lohwayan Adi marah Nyai teka Uli tuni Wake kau Begitulah Ibuda Masih tetap Dengan arogansinya Yang tinggi Datang-datang Dari dan bukit Dia langsung Berteriak Lohwayan Lohwayan Kemana kamu Kemana kamu Lama sekali Kamu datang Hah Biasa Tidak mau sabar Sebentar Si muda ini Eh Lohwayan Kau ini Masih Saja lambat Kulihat Perut Perutmu Sudara Berarti Anakku sudah lahir Sudah Sampun Sampun Sudah Sudah Tidak 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 Perempuan Bayi Perempuan Aku sudah bilang sebelumnya Kalau anak itu lahir sebagai perempuan Harus kalau apakan Anak itu loh wayan Sampun 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 tetap tiang Bang tiang siap Sampun beli Sampun beli Sampun bang tiang siap Apa nih Daging manusia nih Ada Jangan 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 Beli Sampun beli Sampun Sampun tetap tiang Pekeruyuk siap nih Pekeruyuk siap nih Orang Sampun beli Sampun beli Daging Pekeruyuk siap nih Dr. Dalam Tujuan Stepun beli Sampun 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 beli Lu Ayan Aleh jani Panaknya ini Aleh jani Apa ya mulai Ketok-tek Dini kelebang Siapa Tauan rasanya Mati ya jani Magedihnya ya jani Aleh ya kemu Ngeble 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 Mieble Mieble Meme Beli pudak sempurna tegak Beli pudak sudah datang Meme Anakku Meme Anakku Panak tiangi Kengken Loayan Ada apa Kenapa kamu menangis Loayan Meme Beli pudak sudah datang Cening tuang kuning Diminta pulang Oleh beli pudak Meme Cening harus ikut Meme pulang Meme 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 Tiang akan pulang Tiang akan bertemu dengan bapak Tapi tunggu Mi Biarkan tiang menyelesaikan ini dulu Meme pulang lebih dulu Tiang akan menyusul Tapi Meme Tapi Meme Meme tidak boleh menangis Meme Tiang tidak sanggup Melihat Meme menangis Begitu jawabannya tuang kuning Ketika ibunya Meminta dia Untuk ikut pulang Bertemu ayahnya Mendengar jawabannya tuang kuning Akhirnya Loayan Pulang Dan menyampaikan pada suaminya Ipuda Dia pulang Lalu sesampainya di rumah Kegatlah Ipuda Karena loayan Datang hanya seorang diri Loayan 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 Harus berapa kali Aku bilang Kau pulang Mengajak Anak perempuan itu Kenapa kau hanya datang sendiri Dimana dia Hah Kenapa kau berani membantah Sudah dihasut oleh ibumu Sekali lagi aku beritahu kau Loayan Pulang ke rumah ibumu Lalu bawa anak perempuanmu Itu Kehadapanku Bawa pulang Loayan Bawa pulang Loayan Aku sudah siapkan Benda tajam ini Untuk Mencincang Anak perempuanmu Itu Cepat Aku tidak bisa menunggu Lebih lama lagi Loayan Jemput Anak itu Sekarang Juga Nggak Beli Nggak Kemudian Loayan Berjalan lagi Berjalan Ke rumah Ibunya Dia kembali Memanggil-memanggil Anaknya Tuong kuning Tuong kuning Ayo 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 Cening Pulang 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 Ibu takut Takut Kalau Bapakmu Akan Semakin Menjadi-jadi Ayo pulang Begitu Begitu Tapi Semua berwarna Putih Berwarna putih Tanya Sendiri Setelah itu Akhirnya Mereka Bersama-sama Berjalan pulang Untuk Untuk bertemu Dengan Ibu Tapi Sebelum mereka pulang Ada satu hal Yang akhirnya Diingat Oleh ini Tuong kuning Setelah beberapa Langkah Perjalanan Bersama ibunya Tuong kuning Berbalik lagi Dia berbalik Menuju rumah Neneknya Iya Dia kembali lagi Apa yang dia lakukan Dia Berpesan Pada neneknya Dadong Dadong harus jaga diri Di rumah Karena tiang Tiang sudah Tidak bisa Menemani Dadong lagi Waktu tiang Bersama Dadong Hanya Sampai Disini Dong Tiang akan Meninggalkan Dadong Lebih dulu Dadong Dadong harus Jaga diri Betapa itu adalah Perpisahan yang Sangat Pahit 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 Sedih Pahit Pahit Sedih Pahit Pahit Ketika Neneknya Mendengar Kata-kata Kata itu Keluar Dari mulut Tung Kuning Sedih Dalam Kesedihannya itu Akhirnya Nenek Si tuung Kuning Membiarkan Terpaksa Harus Membiarkan Cucunya Pulang Bertemu Dan Menjemput Kekmatiannya Sesampainya Nituung Kuning Di rumah Baru saja Menginjakkan Kakinya Di rumah itu Langsung Tangannya Ditarik oleh Puda Ditarik Dengan kerasnya Hingga Nituung Kuning Merasa Kesakitan Makinya Itu Wong Kuning Nyai Lekat Dari Panak Lo Mulas Yang Meguna Keledah Dia Apa Yang Panak Lo Ngutang Ngutang Tenaga Gen Begitu Kata Puda Katanya Anak Perempuan Itu Tidak Bisa Melakukan Apa Apa Tidak Memberikan Keuntungan Apa Apa Hanya Bisanya Menyusahkan Saja Menyusahkan Orang Tua Lalu Tanpa Basa-basi Lagi Ipuda Menarik Tangan Kecil Nituung Kuning Dan Mengajaknya Ketengah Hutan Ketengah Hutan Berjalan Jauh 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 Sampai Tidak Terdengar Lagi Ada Suara Dari Lohayan Tidak Terdengar Lagi Suara Tangisan Dari Neneknya Mereka Sudah Berjalan Jauh Ketengah Utan Bapak Aku lelah Sekali Bapak Kenyal Kenyal Sajan Mirip Nujoh Jalannya Kenyal Sajan Tidak Dimereren Malu Karena Saking Jauhnya Mereka Berjalan Ketengah Hutan Itu Wang Kuning Merasa Sangat Lelah Dan Ia Meminta Waktu Untuk Beristirahat Sebentar Kepada Ayahnya Tentu Kemarahan Yang Dipelihara Sekian Lama Oleh Ipuda Tentu Tidak Bisa Padam Secepat Itu Kemarahannya Semakin Menjadi Semakin Tidak Terima Karena Ia Akhirnya Memiliki Anak Perempuan Eh Tuh Wang Kuning Pang Nawang Nyai Dini Bekal Mati Ang Nyai Nyai Mati Dini Tusing Ada Anak Akal Nawang Bang Bang Dini Bang Ken Nyai Nek Apang Amah Macan Begitu Kata Ipuda Puda Sengaja Mengajak Nitu Wong Kuning Berjalan Jauh Ketengah Hutan Karena Tidak Sengaja Senek Kau Jadi Anak Perempuan Tidak Berguna Apa Gunanya Aku Memelihara Anak Perempuan Sepertimu Tidak Ada Untungnya Perempuan Hanya Menyusahkan Kemudian Ketika Ketika Sudah Dewasa Kau Akan Diajak Menikah Orang Lain Yang Akan Mengambil Jerih Payahku Tunggu Aku Akan Mengasah Lagi Pedang Ini Aku Akan Membunuh Nitu Wong Kuning Aku Akan Membunuh Nitu Wong Kuning Tuung Kuning Sebentar lagi Akan Mati Tuung Kuning Sebentar lagi Akan Mati Siap Siap Kau Tuung Kuning Apa Kau Mau Berkata Sesuatu Baik Akan Aku Berikan Kau Waktu Sebentar Tuung Kuning Bapak Kalau Memang Sudah Begitu Jalanku Aku Ikhlas Aku Ikhlas Kalau Aku Harus Mati Di Tangan Ayahku Sendiri Kalau Memang Kematianku Akan Membuatmu Lebih Tenang Lebih Bahagia Aku Ikhlas Ikhlas Kalau Bapak Harus Membunuh Yang Sekarang Bunuh Yang Sekarang Bapak Bunuh Yang Sekarang Bunuh Yang Sekarang Kalau Ini Memahjakan Bapak Kalau Ini Membuat Hidup Bapak Menjadi Lebih Tenang Cincang Tiang Dengan Belakas Bapak Itu Sekarang Juga Penat Bezani Itu Ungkuning Nyai Lakar Mati Ini Itu Ungkuning Ini Kal Tegul Nyai Dikit ada bongi belakas wakini belakas wakini bakal anggone mati yang nyai matinya itu mati ya itu engem mati 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 yang nyai tohon kuning mati mati ya itu engem mati 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 hati comungön mati 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 hati cool Mati, mati, mati. Mati, nyaitu ang kuning yang. Mati, nyaitu ang kuning yang. Mati, 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 mati. Ipudak memang gila. Dengan kegilaannya itu bahkan iya. Tapi... Setelah Ipudak... Membuka matanya. Kemudian ia perhatikan lagi... Yang ada di tangannya. Tidak ada darah. Tidak ada daging manusia yang tersisa... Di sekitarnya. Tidak ada. Tungkuni... 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 tuang kuning 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 Terima kasih Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Aku belum sempat baca-baca komennya Maaf Aduh panas Mari kita scroll Buka puas Sebentar ya Akan scroll yang di instagram dulu Terima kasih teman-teman yang sudah bertahan Betah nonton Endingnya agak gimana ya Karena aku sebenarnya lupa Lupa endingnya seperti apa Jadi mohon maklum Maklum ya Semoga nanti tidak ada yang Menggugat Hai Ya masih bertahan Udah gak sabar dengerin Apa ini Ya kok hilang Dapat banget emang dramatik dialognya Sayang om curek gak nongol Ada loh om curek masih nonton kayaknya Di curek nonton kok Kayaknya Ya Sedang menggunjingkan Ya mohon lodeh aku juga heran Ini emang penuh kekerasan Jadi mungkin ya Karena Ya Seperti itu memang Apalagi Kayaknya semua tau ya Keluarga Bali gitu Ketika punya anak perempuan Ya mungkin gak se ekstrim di Gak se ekstrim di Dongeng Dongeng ini gitu Wow sudah Lebih sejam ternyata Di instagram sudah terputus Mungkin Memang gak se ekstrim ini Gak yang sampai ngebunuh anaknya Cuma Ya bisa jadi Dongeng ini muncul Jadi Apa ya Refleksi gitu Tentang kehidupan Zaman dulu Atau mungkin Sampai sekarang Yang bagaimana Bagaimana posisi Perempuan Dalam keluarga Di Bali lah Katakan Seperti itu ya Ini yang jadi dadongnya Iya ya Oma Sini Oma Makasih Ini Oma yang punya tempat Dadong Yang jadi dadongnya Dadah Dadah teman-teman